PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi meninjau secara langsung beberapa tempat pemugutan suara yang ada di Kota Jambi untuk memastikan pemilu di Kota Jambi berjalan kondusif. Pastikan pemilihan umum atau pemilu di Kota Jambi berjalan kondusif PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi meninjau secara langsung beberapa tempat pemugutan suara atau TPS yang ada di Kota Jambi Rabu 14 Februari 2024 PJ Wali Kota Jambi didampingi oleh Sekda Kota Jambi Aridwan, Kapolresta Jambi, serta para OPD lainnya Pada saat pemantauan pemilu di TPS Kota Jambi dalam kondisi hujan lebat Namun itu tidak menyurutkan niat PJ Wali Kota Jambi untuk memastikan kondisi di lapangan Beberapa TPS yang dikunjungi seri terlihat cukup antusias didatangi warga Walaupun dalam kondisi hujan lebat Seri Purwaningsi menyebutkan ada 4 TPS yang dikunjungi PJ Wali Kota Jambi Yang tersepar di Kecamatan Tlanepura, Denosipin hingga Jambi Timur Hal ini untuk memastikan kondisi kondusif Pemkop Jambi bersama Forkopimda Kota Jambi memantau langsung ke TPS-TPS yang ada di Kota Jambi Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hingga siang hari Situasi di TPS yang ada di Kota Jambi dalam kondisi kondusif dan perjalanan lancar Saat dipantau pada pagi hari, kehadiran masyarakat baru 25% Dan menjelang siang mulai meningkat hingga di batas 50% Hari ini Forkopimda Kota Jambi meninjau 4 TPS Dua di Kecamatan Danosipin dan dua di Kecamatan Jambi Timur Alhamdulillah dari pinjauan yang kami lakukan Situasi, lokasi, tempat pengungutan suara Kondusif, semuanya berjalan dengan lancar Dan dari prosentase kehadiran Itu kalau pagi tadi di Danosipin itu Relatif yang hadir baru 20-25% Nah ini yang di Kecamatan Jambi Timur Dari dua lokasi karena sudah mendekati waktu jam 11 Ini kandidatannya sudah di angka 30-50% Jadi dua lokasi Hirusha Putra, Cik TV, melaporkan